Untuk kulitnya, kocok lepas 1 butir telur dan 250 ml susu cair, aduk rata. Tuang sedikit demi sedikit, kecampuran 100 gram tepung terigu protein sedang dan 1,4 sendok teh garam. Tambahkan setengah sendok makan margarin leleh, buat dadar tipis-tipis di wajan datar berdiameter 12 cm lalu sisihkan. Untuk isiannya, tumis 2 siung bawang putih sampai harum, masukkan 50 gram wortel, 100 gram buncis iris miring, 25 gram soun, dan 2 buah jamur kuping iris miring. Aduk rata, tambahkan setengah sendok teh garam, 1,4 sendok teh merica bubuk, 1,4 sendok teh gula pasir, dan 1,4 sendok teh kadu ayam bubuk. Aduk rata, tuang 50 ml air. Masak sampai matang, ambil selembar kulit, sendokan isi, beri sepotong telur, lipat sisi kanan dan kirinya, gulung. Celupkan keempat putih telur yang sudah dikocok lepas, gulingkan ke dalam 100 gram panir kasar. Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan, di atas sapi sedang sampai matang. Terima kasih telah menonton!